Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri, atau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon, disebut penyerbukan sendiri. Akan tetapi, jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga pohon lain yang sejenis, disebut penyerbukan silang. Dalam proses penyerbukan, serbuk sari tidak dapat dengan sendirinya berpindah ke kepala putik suatu bunga. Terutama pada penyerbukan silang, benang sari dan putiknya tidak berasal dari bunga tanaman yang sama, melainkan berasal dari tanaman lain yang sejenis. Dan untuk berpindahnya serbuk sari ke kepala putik, harus ada faktor yang membantunya. Manusia merupakan salah satu faktor yang membantu dalam proses penyerbukan. Di alam bebas, kumbang dan kupu-kupu merupakan sahabat setia bagi bunga. Kumbang dan kupu-kupu dalam mencari madu sebagai makanannya secara tidak sengaja membantu bunga dalam proses penyerbukan. Pada saat mengisap madu pada sekuntung bunga, seekor lebah yang tubuhnya berbulu dan berbuku-buku secara tidak sengaja menyentuh kepala sari yang mengandung ribuan serbuk sari. Serbuk sari yang melekat di tubuh lebah atau kumbang, kemudian dibawa terbang dan hingga di bunga lain, dan secara tidak sengaja pula, serbuk sari tersebut berpindah dan melekat di kepala putik. Maka terjadilah peristiwa penyerbukan. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga, antara lain berwarna cerah, berbau, serbuk sarinya lengket, dan memiliki kelenjar madu. Selain kumbang, burung pun secara tidak sengaja membantu proses penyerbukan pada bunga. Bagi bunga yang tidak berwarna cerah dan tidak bermahkota, alam tidak begitu saja mendiamkannya. Tiupan angin tidak kalah pentingnya dengan kumbang atau hewan lain dalam proses pemindahan serbuk sari ke kepala putik. Tiupan anginlah yang berjasa menerbangkan dan memindahkan serbuk sari tanaman padi ke kepala putik tanaman padi lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa penyerbukan. Demikian pula jagung, kelangsungan hidupnya juga tergantung pada angin. Pada tanaman jagung, dengan terpisahnya bunga jantan yang menghasilkan ribuan serbuk sari yang kecil dan ringan dengan putik sebagai bunga betina, tiupan anginlah yang paling membantu berpindahnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadilah peristiwa penyerbukan. Padi, jagung, atau bunga-bunga lain yang penyerbukannya dibantu oleh angin mempunyai persamaan ciri-ciri. Kepala sarinya besar, mempunyai tangke yang panjang hingga mudah bergoyang jika tertiup angin. Serbuk sarinya ringan dan banyak sehingga mudah diterbangkan angin. Kepala putiknya panjang dan berbulu agar dapat menangkap serbuk sari. Air merupakan faktor terpenting bagi organisme yang hidup di dalam kolam. Tumbuhan hidrila yang hidup di dalam kolam juga menggantungkan hidupnya pada air. Seperti halnya hewan dan angin, air pun sangat berjasa dalam memindahkan serbuk sari ke kepala putik pada tumbuhan yang hidup di dalam air. Sehingga terjadilah peristiwa penyerbukan. Tumbuhan hidrila merupakan satu contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air.